Eternal Secret King Season 179 Bab 1781, Hukuman Surgawi Tubuh sejati naga Phoenix dan tubuh sejati teratai hijau berubah menjadi dua titik cahaya dan menghilang di ujung cakrawala tak lama. Dua sinar cahaya putih susu menghilang juga. Ketika para ahli dari darat Antian Huang menarik kembali pandangan mereka, mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Sinar cahaya putih susu ketiga masih menembus dunia dan menyelimuti tubuh utama Marsial Dao. Tubuh utama Marsial Dao tidak pergi dan terus berdiri di udara, menatap langit. Apa yang dilakukan tubuh sejati ketiga kaisar bela diri? Saya tidak yakin, dia tampaknya menolak bimbingan dunia atas. Petik 2. Banyak ahli berdiskusi dengan kaget. Sinar cahaya putih susu meningkat dan kekuatan hisap yang kuat bertindak pada tubuh utama Marsial Dao, ingin membawanya pergi dari darat Antian Huang. Namun, tubuh utama Marsial Dao tetap tidak tergerak. Kedua belah pihak mengerahkan kekuatan dan tubuh utama Marsial Dao menyalurkan kidarahnya secara perlahan. Pada akhirnya, dia bahkan memunculkan fenomena blutlin, tungku raksasa yang terbakar habis-habisan di udara untuk melawan kekuatan bimbingan. Sebelum transendensi kesengsaraan ini, Suzimo sudah membuat keputusannya. Tubuh sejati naga Phoenix dan tubuh sejati trate hijau akan menjalani transendensi kesengsaraan pada saat yang sama dan naik ke dunia atas. Namun, tubuh utama Marsial Dao-nya akan memilih untuk tinggal di darat Antian Huang. Pertama, jenis bahaya dan makhluk hidup yang akan dia temui saat tiba di dunia atas sama sekali tidak diketahui. Jika dia meninggalkan tubuh utama Marsial Dao di darat Antian Huang, dia tidak akan mati bahkan jika tubuh sejati naga Phoenix dan tubuh sejati trate hijau menemukan variable apapun. Suatu hari, tubuh utama Marsial Dao masih bisa naik ke dunia atas. Kedua, Suzimo punya banyak teman lama di darat Antian Huang. Misalnya, Xiaoning baru saja memasuki alam Mahayana. Dia harus berkultivasi untuk waktu yang lama sebelum dia bisa mencoba transendensi kesengsaraan. Suzimo adalah yang paling khawatir tentang Xiaoning. Tentu saja, selain Xiaoning, ada juga monyet, night spirit dan saudara-saudaranya serta teman dada seperti Little Fatih, Jicheng Tian, Leng Rou, dan Lin Suanji. Ada juga Nian Qi dan Tao Yao, dua muridnya. Dengan begitu banyak teman lama yang masih berada di darat Antian Huang, Suzimo akan khawatir jika dia segera pergi. Ketiga, Suzimo ingin memutuskan karma. Apa yang dipikirkan Kaisar bela diri? Mengapa dia menolak bimbingan dunia atas? Petik dua. Keributan pecah di kerumunan. Dia mungkin mengkhawatirkan beberapa teman lama di darat Antian Huang, seseorang menebak. Orang lain berkata, Namun, jika itu masalahnya, mengapa repot-repot menjalani transendensi kesengsaraan? Sekarang dia telah melewati empat dari sembilan kesengsaraan surgawi, dia memilih untuk bertahan melawan bimbingan dunia atas. Ini tidak lagi menantang surga. Dia menantang aturan Tao Surgawi. Betul sekali. Ini adalah langkah berbahaya yang mungkin menarik hukuman surgawi. Tribulasi transendensi adalah langkah yang diperlukan. Tubuh utama Marsial Tao hanya bisa terus berkultivasi setelah transendensi kesengsaraan. Kembali ketika para ahli dari dunia atas turun, mereka semua dibunuh oleh Dai Yue dan meninggalkan banyak harta dan sumber daya budidaya. Namun, harta itu tidak dapat dimurnikan dan diserap tanpa mengalami transendensi kesengsaraan. Tubuh utama Marsial Tao ingin terus berkultivasi di dunia bawah. Zimo, kenapa kamu melakukan ini? Di kerumunan, seorang wanita berjubah kuning pucat memandangi sosok di atas laut timur dan bergumam dengan cemas. Kakak, bisakah dia tinggal demi kamu? Di samping, seorang gadis berbaju merah muda dengan kerudum bertanya dengan lembut. Wanita berjubah kuning itu mengerutkan kening dan mengerutkan bibir merahnya. Hatinya benar-benar terfokus pada orang di atas laut timur dan dia tidak mendengar apa yang dikatakan gadis di sampingnya. Kekuatan bimbingan masih meningkat dalam seberkas cahaya putih susu. Tubuh utama Marsial Tao tidak rileks sama sekali. Setelah fenomena garis darahnya, empat cincin takdir juga dilepaskan, membentuk empat lingkaran ungu di belakangnya yang hampir menembus kolom cahaya putih susu. Bentrokan antara kedua kekuatan itu sunyi. Namun, semua orang dari daratan Tianhuang menyaksikan dengan gugup dengan telapak tangan yang berkeringat. Itu karena kekosongan di atas laut timur berputar dengan liar, hancur dan runtuh, itu hancur melawan konfrontasi dua kekuatan. Orang tua, apa yang akan terjadi jika saudara Su terus melawan? Lin Suanji tidak bisa tidak bertanya. Pendongeng memiliki ekspresi muram ketika dia berkata perlahan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Lagi pula, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah jeda singkat, dia menghela nafas. Kaisar bela diri bertentangan dengan kehendak surga dan menantang aturan Dao Surgawi. Meskipun pendongeng tidak melanjutkan, hati Lin Suanji tenggelam. Dia tahu bahwa pendongeng menyeratkan bahwa tindakan Suzimo mungkin akan menarik masalah. Tak lama, cahaya putih susu yang menembus dunia secara bertahap menghilang. Sosok tubuh utama Marsial Dao muncul kembali dan berdiri di laut timur. Wajahnya sedikit pucat tapi tatapannya masih tenang. Perjuangan ini menghabiskan banyak tubuh utama Marsial Dao juga. Dia baru saja melewati empat dari sembilan kesengsaraan surgawi dan hampir kelelahan setelah menolak kekuatan bimbingan dari dunia atas. Apakah sudah berakhir? Bimbingan gagal dan menyerah. Itu memutuskan untuk membiarkan Kaisar bela diri tinggal di dunia bawah. Petik 2. Makhluk hidup dari 10 ribu ras memiliki ekspresi yang berbeda. Adegan ini tampaknya sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di cakrawala. Kekuatan yang sangat menakutkan terpancar dari celah dengan niat membunuh yang mengerikan yang mengancam akan menghancurkan segalanya. Retakan. Ada ledakan yang memekakkan telinga. Petir ungu turun dari langit dan tiba seketika, turun ke tubuh utama Marsial Dao. Di mana-mana petir ungu lewat, dunia terbelah menjadi dua. Makhluk hidup dari 10 ribu ras terkejut. Kaisar tercengang. Tidak ada yang bisa menggambarkan kekuatan petir ungu itu. Kekuatan petir ungu jauh lebih mengejutkan daripada 4 dari 9 kesengsaraan surgawi. Namun, kekuatan gabungan dari 4 dari 9 kesengsaraan surgawi jauh lebih rendah daripada kekuatan membunuh petir ungu. Petir ungu tampaknya merupakan hukuman dari surga yang ingin menghancurkan semua makhluk hidup yang ingin menantang kehendak surga dan aturan Dao surgawi. Itu terlalu cepat. Saat cahaya ungu menyala, petir ungu telah mendarat di tubuh utama Marsial Dao. Ledakan. Serangkaian lampu darah meledak dari cahaya ungu. Tepat di depan semua orang, tubuh utama Marsial Dao dihancurkan dalam tubuh dan jiwa oleh petir ungu tanpa mayat yang tersisa. Semua makhluk hidup yang melihat itu melebarkan mata dan mulut mereka secara naluriah. Kaisar bahkan lupa bernapas dan membeku di tempat. Semua kaisar telah menyaksikan kekuatan tubuh utama Marsial Dao sebelumnya. Bahkan empat dari sembilan kesengsaraan surgawi tidak dapat menghancurkan tubuh utama Marsial Dao. Namun, petir ungu menghancurkannya dengan mudah dan menghancurkan jiwanya. Sesaat kemudian, celah di cakrawala tertutup perlahan. Seolah-olah petir ungu sebelumnya adalah halusinasi makhluk hidup dari 10 ribu ras. Namun, di atas laut timur, sosok yang memandang rendah dunia dan sejarah dihancurkan sepenuhnya oleh petir ungu dan menjadi sesuatu dari masa lalu. Mendesah. Banyak ahli menggelengkan kepala dan menghela nafas. Kaisar bela diri jelas telah berhasil dalam transendensi kesengsaraan, tetapi dia masih ingin memprovokasi surga. Ini benar-benar sedikit. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun atas akhir hidupnya. Tidak peduli apa, dua tubuh sejati kaisar bela diri berhasil dalam transendensi kesengsaraan dan telah naik ke dunia atas. Paling tidak, dia berhasil mempertahankan mereka. Itu sudah cukup berkah. Petik dua. Makhluk hidup dari 10 ribu ras berdiskusi dan berlama-lama di sekitar laut timur untuk waktu yang lama. Beberapa ahli bahkan ingin mencari tas penyimpanan tubuh utama Marsial Dao tetapi tidak berhasil. Melawan kekuatan itu, tas penyimpanannya seharusnya berubah menjadi abu. Itulah yang dipikirkan banyak ahli. Sebenarnya, saat petir ungu turun ke tubuh utama Marsial Dao, tidak ada yang memperhatikan bahwa cahaya perak jatuh ke laut timur dan menghilang di bawah naungan cahaya ungu yang menyala-nyala. Bab 1782, Api Kesengsaraan Saat dua tubuh sejati Suzimo naik, tubuh utama Marsial Dao dihancurkan dalam tubuh dan jiwa oleh hukuman surgawi umu. Makhluk hidup dari 10 ribu ras berlama-lama di sekitar laut timur untuk waktu yang lama sebelum bubar. Kenaikan Kaisar Beladiri kali ini memiliki dampak besar pada makhluk hidup dari 10 ribu ras. Beberapa makhluk hidup bahkan memilih untuk duduk di tepi laut timur dan memahami Dao. Beberapa ahli menyerah pada pemikiran transendensi tribulasi dan kenaikan sepenuhnya. Namun, beberapa orang bahkan memiliki hati Dao yang lebih kencang. Tidak ada yang memperhatikan bahwa cahaya perak melayang dan jatuh ke kedalaman laut timur. Ketika Suzimo menjalani transendensi tribulasi, tidak ada makhluk hidup yang berani berlama-lama di sekitar laut timur yang diselimuti oleh awan kesusahan. Secara alami, tidak ada makhluk hidup di kedalaman laut yang menemukan keberadaan cahaya perak itu. Itu adalah Topeng Perak. Topeng Perak datang dari dunia atas dan mendarat di daratan Tianhuang bersamaan dengan tripod lapangan perunggu. Selanjutnya, ada setetes darah makhluk hidup di Topeng. Itu menyebabkan Topeng menjadi merah darah. Namun, setetes darah dipenjara oleh api roh bela diri dan api karma teratai merah dari tubuh utama Marsial Dao, menyebabkan Topeng kembali ke penampilan aslinya. Karena tubuh utama Marsial Dao memutuskan untuk tidak mematuhi kehendak Dao surgawi, dia sudah mengharapkan hukuman surgawi atau kesengsaraan surgawi turun. Kekuatan tempurnya tak terkalahkan di dunia bawah. Namun, hukuman surgawi seperti itu bisa menghancurkannya dengan mudah. Oleh karena itu, Topeng Perak adalah kartu truf terakhir dari tubuh utama Marsial Dao. Ketika hukuman surgawi turun, tubuh utama Marsial Dao sudah merasakan bahwa dia tidak bisa bertahan melawannya. Oleh karena itu, tubuh utama Marsial Dao membuat keputusan cepat dan menyembunyikan setetes darah esensi di Topeng Perak. Memang, tubuhnya dipukul menjadi ketiadaan oleh hukuman surgawi. Namun, Topeng Perak itu jatuh ke kedalaman laut tanpa cedera melawan hukuman surgawi. Di dasar laut timur, setetes darah esensi tiba-tiba terbang keluar dari Topeng Perak. Kekuatan surgawi yang kuat menyebar dan dalam sekejap mata, sosok tubuh utama Marsial Dao muncul kembali dengan aura yang menakutkan. Kelahiran kembali darah. Dalam keadaan normal, aturan surgawi Dao tidak mengizinkan kekuatan dunia atas muncul di dunia bawah. Itulah alasan mengapa mereka yang menjalani transendensi tribulasi akan naik ke dunia atas. Selain itu, sulit bagi para ahli dari dunia atas untuk turun juga. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan menderita hukuman yang sangat berat. Namun, apa yang dilakukan tubuh utama Marsial Dao setara dengan menyembunyikan rahasia surgawi dan menipu dunia? Transendensi kesengsaraan memungkinkan surga dan bumi esensi ki untuk membaptis daging dan roh esensinya. Sementara dia mendapatkan kekuatan dunia atas, dia tinggal di dunia bawah. Keberadaan tubuh utama Marsial Dao adalah variabel untuk memulai. Itu melampaui tiga alam dan lima elemen. Namun, selama tubuh utama Marsial Dao berkultivasi, dia akan meninggalkan jejak di dunia bawah dan memasuki siklus Dao surgawi. Oleh karena itu, ketika tubuh utama Marsial Dao mengalami transendensi kesengsaraan, Dao surgawi akan merasakannya dan mengirimkan kesengsaraan surgawi. Kali ini, tubuh utama Marsial Dao memanfaatkan hukuman surgawi untuk menghapus jejaknya sekali lagi dan lolos dari siklus Dao surgawi. Tubuh utama Marsial Dao memiliki ekspresi tenang saat dia mengambil topeng perak dengan santai dan mengusap telapak tangannya dengan lembut di depannya. Retakan yang dalam muncul di kedalaman laut tetapi air laut tidak bisa masuk. Tubuh utama Marsial Dao masuk dalam sekejap dan menghilang ke kedalaman laut timur. Retakan itu tertutup dan tak lama kemudian, dasar laut timur kembali normal. Wilayah utara, kota Pingyang. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di halaman kediaman Suzimo dan sosok tubuh utama Marsial Dao muncul, berjalan keluar perlahan. Tuan muda. Tidak jauh dari sana, seorang anak laki-laki yang patuh dan lembut berjalan ke depan dan memanggil dengan lembut dengan ekspresi senang. Anak itu adalah Tao Yao. Tao Yao membawa tas penyimpanan dan menyerahkannya ke tubuh utama Marsial Dao, berkata dengan gembira, Tuan muda, ini. Badan utama Marsial Dao hanya memberi tahu satu orang tentang keputusannya, Tao Yao. Sebelum tubuh utama Marsial Dao menjalani transendensi kesengsaraan, dia membuat beberapa pengaturan. Dia memberikan Earth Slying Sword Art ke Green Lotus True Body dan meninggalkan esens kondensasi eliksir dan esens spirit seton dari para ahli dari dunia atas serta setetes darah yang dipenjara di tas penyimpanan. Untuk mencegah kecelakaan, badan utama Marsial Dao menyerahkan tas penyimpanannya kepada Tao Yao untuk diamankan. Memang, turunnya hukuman surgawi hampir menghancurkan segalanya. Tubuh-tubuh utama Marsial Dao bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa. Jika dia membawa tas penyimpanannya, tas itu pasti sudah hancur sejak lama. Tubuh utama Marsial Dao menerima tas penyimpanan dan kesadaran rohnya bergerak, mengambil setetes darah yang dipenjara di dalamnya. Pada saat itu, sangkar yang dibentuk oleh api roh bela diri dan api karma teratai merah tidak dapat melukai dasar setetes darah itu dan hanya bisa memenjarakannya di dalam. Kamu siapa? Tubuh utama Marsial Dao bertanya, apa asal mula topeng perak dan tripot persegi perunggu ini? Tetesan darah tetap tidak bergerak di dalam kandang tanpa respon apapun. Jawablah apapun yang saya minta agar Anda tidak menderita. Tubuh utama Marsial Dao berkata dengan lembut. Huff Ketika setetes darah mendengar ancaman dari tubuh utama Marsial Dao, akhirnya dia hanya bisa mencibir, kekuatanmu tidak cukup untuk mengancamku. Aku adalah Lord Heavenly Wolf yang agung. Jika Anda membiarkan saya pergi sekarang, saya bahkan dapat memberikan kepada Anda beberapa teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang akan bertahan seumur hidup Anda. Jika kamu terus keras kepala, aku pasti akan memulitimu hidup-hidup dan membakar tulangmu menjadi abu ketika tuanku lahir. Serigala Surgawi Tubuh utama Marsial Dao mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, siapa tuanku? Tuanku adalah yang hebat. Serigala Surgawi tampaknya telah menyadari sesuatu dan segera menutup mulutnya. Tubuh utama Marsial Dao tersenyum acuh-ta'acuh. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Saya dapat membiarkan Anda mencoba teknik yang baru saja saya pahami. Petik 2 Saat dia mengatakan itu, tubuh utama Marsial Dao menyalurkan roh esensinya dan menjepit ujung jarinya, menyalakan api biru. Nyala api memancarkan aura gemetar yang sepertinya familiar. Ini bukan kekuatan Surgawi. Aura itu sangat mirip dengan kesengsaraan Surgawi yang turun sebelumnya. Apa itu? Serigala Surgawi menghindar dan berteriak. Tubuh utama Marsial Dao berkata, ini adalah kekuatan yang saya pahami ketika saya menjalani transendensi kesengsaraan. Saya menyebutnya api kesengsaraan. Petik 2 Kesengsaraan adalah kekuatan yang sangat istimewa dan tidak ada yang tahu bagaimana ia dilahirkan. Kesengsaraan tampaknya ada selama berabad-abad dan hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Ada berbagai macam bentuk dan mereka ada di mana-mana. Di alam Mahayana, ada kesengsaraan kekuatan Surgawi. Ada kesengsaraan Surgawi jika seseorang ingin naik. Mungkin ada kesengsaraan lain di dunia atas. Empat dari sembilan kesengsaraan Surgawi bukanlah ancaman bagi tubuh utama Marsial Dao. Itulah alasan mengapa dia bisa memahami asal mula kesengsaraan Surgawi saat menjalani transendensi kesengsaraan dan memadatkannya dalam bentuk api. Kesengsaraan Surgawi turun dalam bentuk kilat. Adapun tubuh utama Marsial Dao, dia mengendalikan kesengsaraan Surgawi dalam bentuk api. Dengan kata lain, jika tubuh utama Marsial Dao menginginkannya, dia bahkan bisa menggantikan Dao Surgawi dan mengirimkan kesengsaraan Surgawi di darat Antian Huang sekarang. Kekuatan api kesengsaraan yang diringkas oleh tubuh utama Marsial Dao sekarang sebanding dengan empat dari sembilan kesengsaraan Surgawi. Level empat empat dari sembilan kesengsaraan Surgawi berwarna biru langit. Lebih jauh lagi, saat kultivasi tubuh utama Marsial Dao maju, kekuatan api kesengsaraan akan terus meningkat. Tubuh utama Marsial Dao mengetuk ujung jarinya dengan lembut dan menyatukan api kesengsaraan biru langit ke dalam sangkar yang menyala di udara. Terlepas dari api roh bela diri dan api karma teratai merah, sekarang ada api kesengsaraan lain di dalam sangkar. Suara mendesing. Nyala api semakin kuat. Ah, ah, ah. Tangisan tragis Heavenly Wolf terdengar dalam rasa sakit yang tak tertahankan. Bab 1783, Niat Membunuh Dunia Atas Ketika tiga bola api membakar dan memurnikan setetes darah pada saat yang sama, Serigala Surgawi melolong tragis dan hampir tidak bisa bertahan. Jika itu hanya kekuatan dunia bawah, akan sulit bagi tubuh utama Marsial Dao untuk mengancam Serigala Surgawi tidak peduli berapa banyak kekuatan Surgawi yang dia pahami atau gabungkan. Itulah alasan mengapa Serigala Surgawi tidak takut. Tapi sekarang, tubuh utama Marsial Dao mengalami transendensi kesengsaraan dan menyatu dengan kiesensi langit dan bumi. Saat mendapatkan kekuatan dunia atas, dia menipu dunia dan menggunakan hukuman Surgawi untuk menghapus jejaknya di dunia bawah, tetap tinggal. Api kesengsaraan sudah bisa mengancam Serigala Surgawi. Seiring berjalannya waktu, tubuh utama Marsial Dao akan memadukan kisurga dan bumi dengan api roh bela diri dan api karma teratai merah dan kekuatan dua bola api akan meningkat secara signifikan. Pada saat itu, dia benar-benar akan dibakar menjadi abu. Tubuh utama Marsial Dao memiliki ekspresi tenang dan tatapan yang dalam saat dia berkata dengan dingin, kamu bergabung dengan Blutvian dan menyebabkan begitu banyak bencana di daratan Tianhuang. Kesabaranku padamu terbatas. Itu bukan urusanku. Serigala Surgawi menjerit, saya hanya memberikan beberapa teknik kultifasi kepadanya dan membimbing kultifasinya. Aku tidak pernah berpartisipasi dalam tindakannya. Meskipun tubuh utama Marsial Dao tetap diam, api di dalam sangkar meningkat. Di bawah langit berbintang yang tak terbatas, dua sinar cahaya putih susu merobek dunia dan dua sosok terbang menuju dunia atas dengan cepat. Itu adalah sensasi misterius. Suzimo merasa seolah-olah dia telah melewati lapisan penghalang dan semakin dekat ke langit berbintang yang luas di atasnya, terbang menuju dunia lain. Pada saat itu, dua tubuh yang sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda berpisah dan tidak berjauhan. Di sisi lain, di bawah penyembuhan sinar cahaya putih susu, luka dari tubuh sejati naga Phoenix telah pulih. Pada saat itu, dia memegang tripod kotak perunggu dan mengamatinya dengan cermat. Setelah Suzimo mendapatkan tripod kotak perunggu, meskipun dia mencoba untuk memperbaikinya sebagai senjata darmik takdirnya, tidak ada reaksi darinya. Suzimo tidak bisa menggunakan tripod kotak perunggu untuk melepaskan kekuatan suci atau seni dharma apapun. Karena itu, dia jarang menggunakannya. Dia telah mencoba memperbaiki tripod kotak perunggu sebelumnya juga. Meskipun tripod persegi perunggu dipenuhi dengan retakan dan hampir hancur berkeping-keping, itu masih sangat tangguh dan kebal terhadap api, air, dan tidak dapat diperbaiki. Tapi sekarang setelah mengalami pembaptisan empat dari sembilan kesengsaraan surgawi, tripod persegi perunggu diresapi dengan banyak kiesensi surga dan bumi juga. Akhirnya ada reaksi dari tripod. Cahaya redup bersinar dari celah tripod. Tubuh sejati naga Phoenix menatap lekat-lekat ke tripod persegi perunggu dan mengamatinya dengan cermat, secara bertahap menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tampaknya ada empat pola yang terukir di dinding luar tripod kotak perunggu. Namun, tripod itu hancur berkeping-keping dan Su Zemo tidak tahu pola apa yang terukir di dinding. Tubuh sejati teratai hijau yang tidak jauh dari tubuh sejati naga Phoenix sedang melihat ke bawah dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia semakin jauh dari daratan Tianhuang. Dalam visinya, daratan Tianhuang menjadi lebih kecil dan lebih kecil, secara bertahap berubah menjadi titik cahaya. Pada saat itu, Su Zemo melihat ke bawah dan melihat bahwa ada jutaan titik cahaya seperti itu di alam semesta yang luas di bawah, tak terhitung jumlahnya seperti sungai pasir. Titik-titik cahaya ini pasti miliaran cabai kecil. Su Zemo berpikir dalam hati. Chilioko Semes kecil tak berujung inilah yang membentuk seluruh dunia bawah. Daratan Tianhuang hanyalah setitik pasir di sungai pasir yang luas. Itu kecil dan tidak signifikan dibandingkan dengan seluruh dunia bawah. Baru sekarang Su Zemo benar-benar mengerti apa yang dikatakan kaisar manusia kepadanya. Di dunia atas, ada paragon dan inkarnasi monster yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar dari dunia bawah naik dan kebanyakan dari mereka menjadi orang biasa di dunia atas. Ada pepatah dalam sutra budis bahwa ada dunia di dalam pasir. Mungkinkah miliaran cabai kecil ini benar-benar segenggam kerikil yang ditinggalkan oleh beberapa orang besar? Imajinasi Su Zemo menjadi liar. Saat itu, bayangan raksasa menyapu melewatinya. Terkejut, Su Zemo berbalik. Melalui seberkas cahaya putih susu, Su Zemo dapat dengan jelas melihat bahwa bayangan raksasa itu adalah bintang yang sangat besar. Permukaan bintang tidak rata dengan gunung dan jurang. Angin liar melolong dan pasir serta batu beterbangan tanpa tanda-tanda kehidupan. Namun, bintang itu masih memancarkan kekuatan yang sangat besar, seolah-olah bisa melahap semua makhluk hidup. Di hadapan bintang itu, Su Zemo seperti setitik debu. Itu adalah bintang sejati. Di darat Antian Huang, semua makhluk hidup menatap langit berbintang. Saat ini, Su Zemo benar-benar berada di samping seorang bintang. Tatapan Su Zemo terus meluas. Di kehampaan yang luas, ada banyak bintang dan benda langit yang mengambang. Beberapa dari mereka adalah bintang melingkar sementara yang lain tampak seperti benua mengambang. Dia bahkan bisa merasakan tanda-tanda kehidupan dari beberapa benda langit. Bahkan, banyak makhluk hidup aneh bahkan berlari keluar dari beberapa benua dan memandang Su Zemo yang sedang naik dengan rasa ingin tahu. Seluruh dunia dan alam semesta masif sangat luas. Ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan ras dari segala bentuk dan ukuran. Mereka semua memiliki legenda yang berbeda di dunianya masing-masing. Su Zemo hanyalah salah satunya. Saat itu, seberkas cahaya putih susu di tubuh sejati naga Phoenix tiba-tiba bergeser dan terbang ke suatu arah. Adapun tubuh sejati teratai hijau, dia terbang ke arah lain seolah-olah dia ditarik oleh gravitasi yang tak dapat dijelaskan. Jantung Su Zemo berdetak kencang. Dai Yue pernah berkata bahwa tubuh sejati naga Phoenix memiliki peluang tertinggi untuk naik ke salah satu dari tiga dunia, naga, pohon parasol atau gurun besar. Tubuh sejati teratai hijau bisa naik ke dunia surgawi. Adegan saat ini seharusnya menjadi tanda bahwa dua tubuh sejati telah naik ke dua dunia yang berbeda. Su Zemo memiliki ekspresi tenang. Dia hanya bisa membiarkan dirinya ditarik oleh kekuatan itu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa memilih dunia mana yang ingin dia tuju. Tiba-tiba, jantung Su Zemo berdetak kencang, seolah-olah sesuatu yang menakutkan akan menimpannya. Ekspresinya berubah. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah merasakan rasa gentar yang begitu menakutkan. Kembali ketika dia berada di ranah void reversion, dia diburu oleh para ahli leluhur setengah bela diri. Bahkan melawan musuh yang begitu kuat, tidak pernah ada reaksi sebesar itu. Tiba-tiba, kekuatan yang tak terbayangkan turun. Terhadap kekuatan itu, sinar cahaya putih susu yang menyelimuti dua tubuh asli itu retak dan mengeluarkan suara yang menggelegar. Ledakan. Segera setelah itu, ledakan keras terdengar di atas kepala Su Zemo. Secara naluriah, dia melihat ke atas. Telapak tangan raksasa menyelimuti dua tubuh aslinya. Pupil mata Su Zemo mengerut dengan keras. Teror telapak tangan itu sudah melampaui imajinasinya. Bintang-bintang yang melayang di sampingnya sebelumnya sekecil kerikil di telapak tangan itu. Ledakan. 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 Sebelum telapak tangan turun, banyak bintang dan benda langit di kekosongan sekitarnya hancur dan berubah menjadi abu. Makhluk hidup di bintang-bintang dan benda-benda langit itu tidak bisa menahan sama sekali dan terbunuh dalam sekejap mata. Bab 1784, Raja Yun Yu. Satu telapak tangan bisa menghancurkan banyak bintang dan benda angkasa dengan mudah, kekuatan itu benar-benar di luar pemahaman Su Zemo. Kekejaman di baliknya membuat hati Su Zemo menjadi dingin. Di mata pemilik telapak tangan, kehidupan makhluk hidup di bintang-bintang seperti rumput dan dibunuh tanpa ragu-ragu. Namun, telapak tangan itu jelas ditujukan padanya. Su Zemo benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana dia telah menarik musuh yang begitu menakutkan bahkan sebelum dia naik ke dunia atas. Lebih dari itu, dia tidak menyangka akan menghadapi bencana seperti itu ketika dia naik. Dengan kata lain, orang ini bahkan telah meramalkan kenaikannya dan tiba selangkah lebih awal untuk membunuhnya. Orang ini tahu betul bahwa dia mungkin tidak bisa membunuh Su Zemo jika Su Zemo naik ke dunia lain. Mata Su Zemo melebar. Dia tidak bisa bergerak sama sekali melawan aura yang dilepaskan oleh tangan raksasa itu. Sebelum telapak tangan yang menakutkan itu turun, aura dan tekanan yang dilepaskannya sudah cukup untuk membatasi Su Zemo sepenuhnya. Su Zemo merasakan ketidakberdayaan. Itu adalah penindasan mutlak melalui kekuatan. Bahkan ketika dia menghadapi para ahli dunia atas saat itu, dia tidak merasa seperti ini. Fu 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 fu. Tiba-tiba, tawa dingin terdengar dari langit berbintang. Semut, kita bertemu lagi. Suara itu terdengar sekali lagi. Su Zemo terkejut. Suara itu terdengar familiar. Itu orang itu. Sesosok melintas di benak Su Zemo dan hatinya tenggelam. Saat itu, para ahli dari dunia atas turun ke darat Antian Huang satu demi satu. Pada akhirnya, seorang pria berjubah putih yang menyebut dirinya sebagai raja muncul. Faktanya, dia dapat menemukan keberadaan tubuh sejati terate hijau di darat Antian Huang dengan satu pemikiran dan sangat kuat. Selanjutnya, dia belajar dari Dai Yue bahwa apa yang turun di darat Antian Huang hanyalah tiruan dari pria berjubah putih. Dai Yue pernah memberitahu Su Zemo bahwa orang ini memiliki status tinggi di dunia surgawi dan merupakan raja yang bisa memerintah seluruh wilayah. Sayangnya, orang itu bertemu Dai Yue dan tiruannya dihancurkan. Selanjutnya, Dai Yue mengambil buah daunya. Saat ini, buah dao berada di tangan tubuh utama Marsial Dao. Dai Yue pernah memberitahu Su Zemo untuk berhati-hati terhadap orang ini jika dia naik ke dunia surgawi. Namun, Su Zemo tidak menyangka bahwa orang ini akan menyerangnya sebelum dia bisa naik ke dunia atas. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan kupu-kupu darah itu. Karena dia menghancurkan salah satu klonku, aku akan membuatmu membayarnya. Suara pria berjubah putih itu terdengar sekali lagi, nadanya dingin dan penuh dengan kebencian. Su Zemo tahu di dalam hatinya bahwa pria berjubah putih itu tidak hanya di sini untuk membalas dendam, tetapi juga untuk tubuh sejati terate hijau. Memang, pria berjubah putih itu berkata dengan dingin, awalnya, saya bermaksud untuk meningkatkan klon naga phoenix Anda sebagai hewan peliharaan yang abadi. Namun, karena klon saya dihancurkan, klon Anda harus mati bersama saya. Petik 2 Jangan khawatir, aku tidak akan langsung membunuh tubuh sejati terate hijaumu. Saya masih ingin memurnikan tubuh sejati Anda menjadi ramuan abadi dan ramuan untuk diolah. Petik 2 Saat dia mengatakan itu, telapak tangan raksasa itu menutup perlahan. Tekanan mengerikan turun ke tubuh sejati naga phoenix secara instan. Retakan, retakan, retakan. Suara tulang retak bisa terdengar dari tubuh sejati naga phoenix. Itu adalah rasa sakit tak berujung yang meresap ke dalam jiwanya. Tubuh sejati naga phoenix tidak bisa bergerak sama sekali. Terhadap kekuatan itu, tulangnya hancur sedikit demi sedikit dan kekuatan hidupnya hancur. Selama proses ini, meskipun raw esensi naga phoenix tidak bisa bergerak, situasinya sangat mengerikan karena merasakan rasa sakit dari berbagai bagian tubuhnya. Di bawah tekanan besar, tubuh sejati naga phoenix sudah mulai berubah dan terdistorsi. Mengingat metode pria berjubah putih itu, dia mungkin bisa menghancurkan tubuh sejati naga phoenix dengan satu jari. Tapi sekarang, pria berjubah putih itu perlahan-lahan menghancurkan tubuh sejati naga phoenix untuk menyiksa Suzimo. Dia ingin Suzimo mengalami rasa sakit dan keputus asaan itu secara pribadi. Sisik tubuh sejati naga phoenix telah berubah menjadi debu. Dalam lusinan napas pendek, tulang-tulang tubuh sejati naga phoenix dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan mengerikan itu. Untuk tubuh sejati naga phoenix, lusinan napas itu tampak seperti ratusan tahun telah berlalu. Tubuh sejati naga phoenix ingin melampiaskan tetapi tidak bisa dan hanya bisa menahan rasa sakit dalam diam. Tak lama, tekanan destruktif meresap ke dalam organ tubuh sejati naga phoenix. Bahkan sisik, daging, dan tulangnya tidak dapat menahan kekuatan itu. Dalam sekejap mata, organ tubuh sejati naga phoenix hancur berkeping-keping tanpa kehidupan. Tubuh sejati naga phoenix berlumuran darah dan sudah tidak bisa dikenali lagi. Dia hampir diperas menjadi bakso berwarna darah oleh kekuatan yang kuat. Fu-fu-fu-fu. Tawa pria berjubah putih itu berlanjut. Dia tampak sangat puas dengan karya agungnya. Itulah garis keturunan naga phoenix. Akan sangat disayangkan. Tiba-tiba, suara lain terdengar di langit berbintang. Dia hanya binatang buas yang naik dari dunia bawah. Tidak ada yang perlu disayangkan. Teratai hijau penciptaan humanoid ini adalah harta yang paling berharga. Pria berjubah putih itu menjawab. Meskipun penglihatan Suzimo benar-benar terhalang oleh tangan raksasa di atas kepalanya, jelas bahwa ada orang lain di langit berbintang selain pria berjubah putih itu. Eh. Tiba-tiba, suara itu berseru pelan. Tripod ini benar-benar bisa bertahan melawan kekuatanmu dan belum sepenuhnya lumpuh. Tripod jelek apa itu? Mengapa itu hancur sedemikian rupa? Petik 2 Pria berjubah putih itu menambahkan, tampaknya juga bingung. Saat itu, kekuatan dominan lain meledak dari langit berbintang dan menghantam telapak tangan pria berjubah putih itu. Ledakan Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan ledakan keras dan langit berbintang di sekitarnya sedikit bergetar. Raja Yunyu, sebagai raja abadi, kamu sebenarnya sangat hina sehingga mengganggu kenaikan makhluk hidup dari dunia bawah. Segera setelah itu, teriakan seorang wanita terdengar dari langit berbintang. Huff. Pria berjubah putih itu mendengus dingin. Dari mana wanita gila ini berasal? Anda tidak memenuhi syarat untuk mengomentari tindakan saya. Kamu juga tidak bisa menghentikanku. Petik 2 Meski begitu, Su Zemo merasa tubuhnya menjadi ringan saat wanita itu ikut campur dan bertarung melawan Raja Yunyu. Meskipun aura kematian yang menyesakan masih melekat di sekelilingnya, dia untuk sementara dibebaskan dari keadaan terpenjaranya dan bisa bergerak lagi. Tanpa ragu-ragu, raw esensi naga Phoenix melepaskan diri dari tubuh sejati naga Phoenix yang babak belur dan bersembunyi di tripot persegi perunggu, melaju menuju tubuh sejati terate hijau. Tubuh-tubuh sejati naga Phoenix telah kehilangan kekuatan hidupnya dan benar-benar terputus dari raw esensi naga Phoenix, tidak perlu menyembuhkannya. Kelahiran kembali darah. The Dragon Phoenix Essence Spirit bersembunyi di Bronze Square Tripot dan menyalurkan kekuatan suci-nya dengan tergesa-gesa, ingin merekonstruksi tubuhnya. Namun, kekuatan suci menghilang saat dilepaskan. Tidak ada daging di sekitar raw esensi naga Phoenix. Ketika dia menyadari itu, ekspresi Su Zemo menjadi dingin dan hatinya tenggelam. Bab 1785, Pemisahan Roh dan Daging Huff Seolah-olah dia merasakan niat Su Zemo, Raja Yun Yu hanya bisa mencipir. Seperti yang diharapkan dari katak di dalam sumur. Betapa bodohnya, Anda masih ingin melepaskan teknik kelahiran kembali darah itu setelah meninggalkan dunia bawah Anda yang lebih rendah. Petik 2 Aku bilang aku akan menghancurkan salah satu klonmu. Klonmu pasti akan lumpuh dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dalam waktu singkat itu, tubuh sejati naga Phoenix yang babak belur dan kelelahan telah jatuh. Su Zemo tidak menyangka akan menghadapi bencana seperti itu bahkan sebelum dia naik ke dunia atas. Dia tidak menyangka bahwa kelahiran kembali darahnya tidak akan berguna di langit berbintang yang tak terbatas ini. Ekspresi Su Zemo gelap dan tatapannya dingin. Pada saat itu, raw esensi naga Phoenix baru saja tiba di sampingnya dengan tripod kotak perunggu. The Bronze Square Tripod adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup. Meskipun, bahkan itu adalah peluang tipis di langit berbintang ini melawan musuh yang begitu hebat. Silakan terus membaca 0nmyb0xnovl.com Su Zemo melihat tubuh sejati naga Phoenix yang berangsur-angsur menghilang dan pikirannya berpacu saat dia memikirkan tindakan balasan. Tubuh sejati naga Phoenix ini telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan berubah dari tubuh fana awalnya. Apakah dia akan menyerah begitu saja? Namun, apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak menyerah? Kekuatan hidup dari tubuh sejati naga Phoenix ini telah dihancurkan oleh Raja Yunyu dan tidak ada kesempatan baginya untuk bangkit kembali. Jika dia ingin menggunakan kelahiran kembali darah, raw esensi naga Phoenix harus kembali ke dunia bawah dan daratan Tianhuang. Namun, dia sudah naik melalui transendensi kesengsaraan dan meninggalkan dunia bawah. Jika dia kembali sekarang, dia akan dihentikan oleh hukum dunia bawah. Dai Yue memperbaiki langit dan hukumnya lengkap, tidak mungkin raw esensi naga Phoenix bisa kembali ke daratan Tianhuang. Selanjutnya, prasyarat Blutribert adalah seseorang harus memiliki setetes garis keturunan dengan kekuatan hidup. Adapun kekuatan hidup garis keturunan dari tubuh sejati naga Phoenix, itu benar-benar dihancurkan oleh Raja Yunyu. Bahkan jika raw esensi naga Phoenix kembali ke dunia bawah, itu tidak akan berguna. Dalam sekejap, mata Suzimo berkilat dingin dan dia mengambil keputusan. Abaikan tubuh sejati naga Phoenix. Meninggalkannya tidak berarti bahwa tubuh sejati naga Phoenix akan menghilang. Tubuh sejati naga Phoenix yang bobrok tidak memiliki kekuatan hidup dan akan jatuh kembali ke daratan Tianhuang di sepanjang jalur aslinya di bawah sinar cahaya putih susu yang hancur. Hukum dunia bawah membatasi makhluk hidup dan segala sesuatu yang memiliki kehidupan. Hal-hal seperti platform lotus penciptaan yang layu, seni pedang pembunuh surga, seni pedang pembunuh bumi dan tripod persegi perunggu tidak akan dibatasi oleh hukum dunia bawah. Adapun tubuh sejati naga Phoenix, dia secara alami tidak akan dihentikan setelah kekuatan hidupnya dihancurkan oleh Raja Yunyu dan dia jatuh ke daratan Tianhuang. Silakan terus membaca di novelringan.com Selanjutnya, tubuh utama Marsial Dao masih di daratan Tianhuang. Keputusan Suzy Mo adalah memisahkan roh dan dagingnya. Karena tubuh sejati naga Phoenix tidak bisa lagi diselamatkan, dia akan membiarkannya kembali ke daratan Tianhuang dan meneruskannya ke tubuh utama Marsial Dao. Dengan bantuan Marsial Dao Furnace, dia bisa memperbaikinya dan menggabungkannya ke dalam tubuh utamanya. Tubuh utama Marsial Dao awalnya disulap oleh buah Marsial Dao dan tidak memiliki tubuh daging. Kali ini, jika tubuh utama Marsial Dao dapat menggabungkan tubuh sejati naga Phoenix, yang merupakan tubuh awal Suzy Mo, ke dalam tubuhnya, dia akan sepenuhnya menjadi tubuh utama. Tubuh fisik naga Phoenix akan diserahkan ke tubuh utama. Adapun roh esensi naga Phoenix, dia akan menyerahkannya pada tubuh sejati teratai hijau. Kedua roh esensi itu dikultivasikan oleh Suzy Mo untuk memulai dan menjadi satu. Jika mereka bisa menyatu sekali lagi, itu akan sangat berarti bagi Suzy Mo. Penggabungan dua roh esensi juga merupakan dorongan nyata bagi kekuatan Suzy Mo. Hal yang paling langsung jelas adalah peningkatan kekuatan roh esensinya. Lebih penting lagi, banyak kekuatan suci dan keterampilan rahasia yang dipahami oleh roh esensi naga Phoenix akan menyatu ke dalam tubuh Suzy Mo tanpa kehilangannya. Ini terlalu penting bagi Suzy Mo. Tubuh sejati naga Phoenix tahu banyak kekuatan surgawi yang kuat dan keterampilan rahasia. Jika dia kehilangan mereka begitu saja, itu akan menjadi kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi Suzy Mo. Namun, itu tidak akan terjadi jika roh esensinya bisa menyatu. Dengan kata lain, jika ide Suzy Mo berhasil, meskipun tubuh sejati naga Phoenix dihancurkan, itu akan menyatu ke dalam tubuh-tubuh utama Dao Bella Diri dan tubuh sejati teratai hijau dan eksis dengan cara lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah Suzy Mo bisa lolos dari malapetaka ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Meskipun wanita yang muncul kemudian tidak muncul di langit berbintang, dia bertarung melawan Raja Yun Yu dan melepaskan fluktuasi yang hebat. Huff. Raja Yun Yu mencibir, kamu ingin ikut campur dalam urusanku setelah hanya membentuk surga gua kecil. Anda harus memiliki keinginan mati. Petik 2 Sebelum kalimatnya selesai, Raja Yun Yu menyerang sekali lagi. Ledakan, ledakan. Langit berbintang bergetar. Di kedalaman langit berbintang, wanita itu mendengus. Selama proses ini, Suzy Mo telah lama bersembunyi di tripod kotak perunggu dengan roh esensi naga Phoenix. Dia ingin mengendalikan tripod kotak perunggu dan melarikan diri dari tempat ini. Namun, fluktuasi energi yang dilepaskan oleh pertempuran di luar menyerang tripod kotak perunggu terus-menerus. Suzy Mo benar-benar tidak berdaya melawan kekuatan mengerikan itu. Dia hanya bisa bersembunyi di bronze square tripod dan bertabrakan di mana-mana dalam kekuatan yang kacau, berlari melewati langit berbintang di dekatnya tanpa daya. Meskipun Suzy Mo tidak bisa melihat situasi di luar, jelas bahwa wanita itu bukan tandingan Raja Yunyu. Lebih penting lagi, Raja Yunyu tidak sendirian. Jika ada orang lain yang bergabung dengan Raja Yunyu, wanita itu pasti akan dikalahkan. Aku ingin tahu siapa wanita itu. Saya harap dia baik-baik saja. Suzy Mo berpikir dalam hati. Hidup dan matinya tidak lagi tergantung padanya dan dia hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Saat ini, Suzy Mo hanya berharap wanita ini tidak terlibat karena dia. Aura di luar semakin mengamuk. Suzy Mo membuang tanah hidup sembilan surga dan bola pasir kuning menutup mulut tripod saat dia meringkuk di dalamnya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan dengan satu pikiran, roh esensi naga Phoenix memasuki kesadaran tubuh sejati terate hijau. Salah satunya memiliki rambut merah sebahu dan dipenuhi dengan ki iblis sementara yang lain memiliki rambut hitam elegan yang halus. Sambil menggertakan giginya, Suzy Mo mengendalikan pikirannya dan kedua roh esensi bertabrakan. Kedua sosok manusia itu menyatu dan melepaskan fluktuasi kesadaran roh yang kejam. Uh! Seolah disambar petir, Suzy Mo bergidik dan mengerutu. Penglihatannya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia seharusnya tidak menghadapi banyak perlawanan yang menggabungkan dua roh esensi karena mereka berasal dari asal yang sama. Namun, pada kenyataannya, perpaduan kuat dari dua roh esensi masih menghasilkan bentrokan yang intens. Tidak ada pihak yang menyerah dan mereka hampir hancur di tempat. Sebenarnya, jika dua roh esensi menyatu pada saat kelahiran mereka, tidak akan ada banyak bahaya. Tapi sekarang, kedua roh esensi adalah individu yang terpisah. Salah satu dari mereka telah menjadi tabu Dragon Phoenix dan Ki Iblisnya sangat deras. Yang lainnya adalah harta paling berharga dari alam semesta yang dipenuhi dengan cahaya yang gemerlap. Meskipun dua roh esensi berasal dari asal yang sama, mereka benar-benar berbeda. Fusi ini hanya mencari kematian. Bahkan Raja Yun Yu dan yang lainnya yang bertarung di langit berbintang tidak akan berani melakukan itu, apalagi Suzy Mo yang baru saja naik. Pada kenyataannya, jika bukan karena fakta bahwa tubuh sejati naga Phoenix dihancurkan dan Suzy Mo dipaksa ke dalam situasi putus asa seperti itu, dia tidak akan mengambil risiko untuk menggabungkan dua roh esensi. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Bahkan jika dia berhenti, kedua roh esensi telah mengalami kerusakan besar yang tidak dapat diselamatkan. Dia hanya bisa mengandalkan kemauannya yang kuat untuk mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kejernihannya dan menyatu dengan kuat. Suzy Mo tidak menyadari bahwa tindakannya saat ini sudah setengah langkah menuju gerbang raka. Jika dia tidak berhenti, kedua roh esensi tidak akan menyatu. Sebaliknya, mereka akan mati bersama dan jiwa mereka akan menghilang. Bab 1786, Penerangan Neter Globe Pertempuran di luar bronze square tripod semakin intens dan wanita misterius yang muncul kemudian jelas bukan tandingan Raja Yun Yu. Langit berbintang di sekitarnya bergetar dalam tabrakan kedua ahli, seolah-olah mereka tidak dapat menahan dampak kekuatan. Jika wanita misterius itu dikalahkan, Suzy Mo pasti akan mati juga. Tapi sekarang, Suzy Mo juga menghadapi bahaya besar di dalam tripod kotak perunggu. Roh esensi naga Phoenix dan roh esensi trate hijau tidak dapat didamaikan dan saling terkait. Meskipun kedua roh esensi berasal dari asal yang sama, mereka telah mengalami transformasi lengkap hingga titik kultifasi mereka. Fusi yang kuat menyebabkan konflik yang intens pecah. Ah! Meringkuk, Suzy Mo memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan menggeram dari bronze square tripod. Rasa sakit yang tajam menembus pikirannya dan meresap ke dalam tulangnya. Dia merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Wajah Suzy Mo berkerut dan urat hijau muncul di lehernya. Auranya sesekali lemah dan kuat, berfluktuasi seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Dalam prosesnya, kesadarannya telah lama menjadi kabur. Jika bukan karena tekadnya yang kuat dan hati dao yang tak tergoyahkan, dia akan pingsan karena dampak rasa sakit. Pada saat itu, kedua roh esensi sudah menyatu tetapi lampu merah dan hijau tidak mengalah, menerangi satu sama lain. Bahkan jika Suzy Mo ingin memisahkan kedua roh esensi, dia tidak bisa lagi melakukannya. Seiring waktu berlalu, konflik antara dua roh esensi meningkat. Dong, dong, dong. Rasa sakit yang tajam di benaknya hampir menyebabkan Suzy Mo hancur. Dia mengepalkan tinjunya dan menghancurkan dinding bagian dalam dari bronze square tripod berulang kali dengan bunyi gedebuk. Suzy Mo melepaskan semua kekuatannya dan memalu dinding tripod dengan liar. Bahkan, dia bahkan tidak menyadari bahwa tinjunya berlumuran darah. Rasa sakit di tubuhnya bahkan bukan sebagian kecil dari rasa sakit yang disebabkan oleh perpaduan roh esensinya di benaknya. Ah, ah, ah. Suzy Mo mengeluarkan geraman yang dalam dari kedalaman tenggorokannya dan kesadarannya kabur. Dia menggaruk-garuk dengan liar dan kukunya patah saat melewati celah-celah tripod. Dalam sekejap mata, jari-jarinya hancur. Jari-jari terhubung ke jantung dan rasa sakit akhirnya sedikit meredakan situasi. Meski begitu, rasa sakit di benaknya melonjak seperti gelombang dan menghantam semangat Suzy Mo. Suzy Mo memejamkan matanya rat-rat dengan ekspresi sedih dan terus meraih dengan liar di tripod kotak perunggu yang gelap dan sempit. Tiba-tiba, ujung jarinya sepertinya tidak sengaja menyentuh batu keras di sudut tripod kotak perunggu. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam di benaknya. Batu itu sepertinya telah memasuki tubuhnya melalui jarinya dan memasuki pikirannya. Itu adalah perasaan yang akrab. Sepertinya, ah. Tiba-tiba, Suzy Mo melolong dan membuka matanya. Seolah-olah batu hitam pekat muncul di mata kirinya. Dalam sekejap, seluruh mata kirinya menjadi hitam pekat. Namun, mata kanannya telah memutih sepenuhnya. Itu seperti matahari yang terik yang tertanam di mata kanannya, memancarkan cahaya menyilaukan yang menerangi tripod kotak perunggu yang gelap seperti siang hari. Cahaya gelap dan dalam juga terpancar dari mata kiri Suzy Mo, seolah ingin melahap segalanya. Pada saat itu, Suzy Mo sadar kembali. Itu batu iluminasi. Suzy Mo berpikir dalam hati. Sebelumnya, selain dari tripod kotak perunggu, batu iluminasi adalah satu-satunya yang masih utuh dari serangan Raja Yunyu. Tubuh sejati naga Phoenix dihancurkan dan daging, tendon, tulang, dan organnya hancur. Batu iluminasi juga terjepit oleh kekuatan dan jatuh ke tripod kotak perunggu. Bahkan roh esensi naga Phoenix tidak menyadarinya. Untuk berpikir bahwa dengan suatu kebetulan yang aneh, batu iluminasi juga akan memasuki tubuh sejati trate hijau dan menyatu dengan mata kanannya. Illumination dan Nether Glow memiliki latar belakang yang sangat luas dan jelas bukan item dari dunia bawah. Penerangan berisi kekuatan pantang menyerah dari ekstrim yang Nether Glow mengandung kekuatan dingin dan gelap dari ekstrim yin. Kembali di darat Antian Huang, ketika dia bertarung melawan kaisar dari ras primordial, dua tubuh sejati Suzy Mo melepaskan dua teknik visual yang berubah menjadi ikan yin yang yang saling menggigit. Di bawah belitan ikan yin yang, kekuatan suci tertinggi kaisar seribu mata menghilang sebelum benar-benar terbentuk. Namun, kekuatan ikan yin yang terus meningkat dan bahkan di luar kendalinya. Suzy Mo buru-buru memutuskan salah satu kekuatan untuk menghentikan pengejaran ikan yin yang dan membubarkan kekuatan mengerikan itu. Meski begitu, darah mengalir dari mata Suzy Mo saat itu. Jika dia tidak berhenti tepat waktu, Suzy Mo mungkin telah dihancurkan oleh pengejaran ikan yin yang. Tapi sekarang iluminasi dan nether glow dikumpulkan dalam satu tubuh, ikan yin yang telah muncul kembali. Namun, ikan yin yang kali ini tidak muncul di luar. Illumination Stoney berada di tubuh Dragon Phoenix True Body sepanjang tahun dan dihubungkan oleh garis keturunan. Kekuatan ekstrim yang menyatu dengan Dragon Phoenix Essence Spirit. Kekuatan yin ekstrim dari batu cahaya nether menyatu dengan roh esensi teratai hijau. Awalnya, dua roh esensi berada dalam konflik yang intens dan menolak untuk menyerah satu sama lain. Namun, karena perpaduan kekuatan yin dan yang ekstrim, mereka secara bertahap berhenti. Kedua roh esensi tampaknya telah berubah menjadi ikan yin yang yang berputar perlahan dalam kesadaran Suzy Mo, mengejar satu sama lain. Fluktuasi kesadaran roh yang sangat menakutkan terpancar dari tripot kotak perunggu. Jika Raja Yun Yu dan yang lainnya menyadari hal ini, mereka pasti akan terkejut. Fluktuasi kesadaran roh itu seharusnya tidak dilepaskan oleh seorang kultifator yang baru saja naik setelah transendensi kesengsaraan. Rasa sakit di pikiran Suzy Mo berkurang secara signifikan. Namun, bahaya dihadapannya belum teratasi. Itu karena Suzy Mo tahu betul bahwa dua kekuatan yin dan yang ekstrim sedang seimbang sekarang. Namun, saat kedua kekuatan itu meningkat, konflik antara ikan yin yang akan menjadi lebih intens dan mereka bahkan mungkin saling menggigit. Pada saat itu, dua roh esensi juga akan dihancurkan oleh pengejaran kekuatan yin dan yang. Apa yang harus saya lakukan? Suzy Mo cemas. Dia tidak berdaya melawan adegan itu. Saat ini, situasi dalam kesadarannya benar-benar di luar kendalinya. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar dari luar bronze square tripod. Kedua ahli menyerang dan melepaskan tabrakan yang mengejutkan. Kekuatannya begitu menakutkan sehingga bahkan menembus sebagian dari langit berbintang di dekat tripod lapangan perunggu. Retakan muncul di sekitar langit berbintang yang tertembus. Segera setelah itu, langit berbintang mulai runtuh dan sebuah gua muncul. Itu tumbuh lebih dalam dan lebih dalam dan gelap gulita, seolah-olah ingin melahap semua makhluk hidup. Lubang hitam. Seru Raja Yun Yu, seolah-olah dia sangat waspada terhadap lubang hitam. Langit berbintang tidak dapat menahan serangan dua ahli dan perubahan terjadi. Adapun lubang hitam, itu sangat menakutkan. Bahkan cahaya pun akan dimakan olehnya, apalagi makhluk hidup dari sepuluh ribu ras, bahkan Raja Yun Yu tidak berani masuk. Bab 1787, kata-kata di tripod. Sebelum Su Zimo bisa melarikan diri dari bahaya di dalam tripod kotak perunggu, dia merasakan kekuatan hisap yang luar biasa bekerja di atasnya. Dia tidak punya pilihan selain jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Segera setelah itu, Su Zimo mendengar seruan Raja Yun Yu tentang lubang hitam. Lubang hitam. Apa itu tadi? Dalam kesadaran Su Zimo, dua roh esensinya mengandung kekuatan yin dan yang yang ekstrim saat mereka berputar perlahan. Auranya naik terus dan berubah semakin mengamuk, menunjukkan tanda-tanda runtuh. Su Zimo tidak bisa lagi memikirkan hal lain. Kesadarannya dalam kekacauan. Jika bukan karena fakta bahwa platform lotus penciptaan berada di bawah dan memuntahkan aliran cahaya hijau yang melonjak kedua roh esensi, jiwanya akan lama menghilang. Dia dihadapkan dengan masalah baik secara internal maupun eksternal. Lubang hitam adalah pemandangan yang hanya bisa terbentuk di langit berbintang di dunia atas setelah banyak perubahan. Itu bisa melahap semua makhluk hidup dan bahkan Raja Abadi tidak akan berani menginjakan kaki ke dalamnya. Ketika dia melihat tripod perunggu persegi tersedot ke dalam lubang hitam di langit berbintang, Raja Yun Yu terkejut dan marah dengan ekspresi marah. Dia akan mendapatkan lotus hijau penciptaan tetapi tersedot ke dalam lubang hitam. Meskipun dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dia tidak berdaya saat ini. Astaga! Saat itu, seberkas cahaya perak meledak dari salah satu ujung langit berbintang seperti sambaran petir dan langsung memasuki lubang hitam. Itu adalah cambuk ekor kuda. Seolah-olah hidup, benang perak pada cambuk ekor kuda sangat luar biasa. Mereka menyerbu ke dalam lubang hitam di langit berbintang dan meraih tripod persegi perunggu, ingin menyapunya. Orang yang menyerang bukanlah Raja Yun Yu, tapi orang lain. Sebelumnya, orang ini tidak menyerang ketika Raja Yun Yu melawan wanita misterius itu. Namun, pada saat itu, ketika dia melihat bahwa lotus hijau penciptaan akan dimakan oleh lubang hitam, dia akhirnya tidak bisa menahannya dan memanggil harta Dharma. Namun, benang perak pada cambuk ekor kuda mereduk saat mereka memasuki lubang hitam. Pada saat benang perak tiba di atas tripod kotak perunggu, mereka sudah berada di ujung jalan dan terkoyak oleh kekuatan lubang hitam. Dalam sekejap mata, benang perak berubah menjadi debu. Dalam waktu singkat itu, tripod kotak perunggu telah menghilang ke kedalaman lubang hitam. Mendesah. Ketika wanita misterius itu melihat itu, dia menghela nafas dan mundur. Wajah Raja Yun Yu dipenuhi dengan niat membunuh. Saat dia hendak mengejarnya, sebuah suara terdengar dari samping, jangan pergi. Meskipun kekuatan tempurmu lebih kuat dari miliknya, kamu tidak akan bisa mengejarnya. Siapa wanita itu? Ekspresi Raja Yun Yu menjadi gelap. Wanita itu sepertinya diselimuti kabut dan penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas. Bisakah Anda memberitahu siapa dia? Petik 2. Di ujung lain dari langit berbintang, sesosok muncul samar-samar dengan cambuk ekor kuda telanjang di tangannya, itu adalah orang yang ingin mengambil tripod kotak perunggu sebelumnya. Aku tidak tahu. Orang itu berkata, namun, seharusnya hanya ada sedikit raja di dunia surgawi yang dapat memiliki metode seperti itu. Sial. Raja Yun Yu memasang ekspresi marah dan berkata dengan penuh kebencian, aku datang berkelompok hanya untuk menghancurkan tiruan anak ini. Orang itu tampak sedikit marah juga dan mendengus dingin. Bukan saja aku tidak mendapatkan apa-apa dengan ikut denganmu, aku bahkan kehilangan harta Dharma Gua Surga. Cambuk ekor kuda saya telah dipelihara selama ratusan ribu tahun. Untuk berpikir bahwa itu akan dihancurkan di lubang hitam ini hari ini. Tiba-tiba, Raja Yun Yu berkata, namun, kami berdua salah. Tripod perunggu usang itu adalah harta yang langka. Betul sekali. Orang itu mengangguk kecil. Cambuk ekor kudaku terkoyak oleh lubang hitam di langit berbintang. Namun, meskipun tripod perunggu itu penuh dengan retakan, itu tidak sepenuhnya hancur. Jelas bahwa itu memiliki latar belakang yang kuat. Petik 2. Namun, tidak ada artinya membicarakan itu sekarang. Tidak ada cara untuk mengambil tripod perunggu yang jatuh ke dalam lubang hitam di langit berbintang. Dengan mengatakan itu, sosok itu secara bertahap memudar dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Raja Yun Yu berdiri di tempat dan melihat lubang hitam tidak jauh. Setelah berdiri untuk waktu yang lama, meskipun dia marah, dia hanya bisa pergi tanpa daya. Tidak ada waktu atau cahaya di dalam lubang hitam. Ruang di dalamnya terdistorsi dan apapun yang jatuh ke dalamnya akan tercabik-cabik oleh kekuatan lubang hitam. Bahkan jika ada harta paling berharga yang bisa bertahan melawan kekuatan lubang hitam, tidak mungkin mereka bisa meninggalkan tempat ini. Lubang hitam itu seperti lautan gelap yang tak berujung. Pada saat itu, tripod kotak perunggu yang babak belur melayang di laut. Dalam keadaan normal, seharusnya tidak ada cahaya di dalam lubang hitam yang dipenuhi kegelapan. Tapi sekarang, tripod kotak perunggu memancarkan cahaya redup. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, cahaya yang dipancarkan oleh tripod kotak perunggu semakin intensif. Perubahan aneh terjadi di dalam tripod kotak perunggu. Ketika benang perak dari cambuk ekor kuda dirobek oleh lubang hitam dan berubah menjadi debu perak, mereka seharusnya tersebar ke dalam lubang hitam. Namun, hal yang aneh adalah kekuatan hisap yang kuat meledak dari tripod kotak perunggu dan menyedot semua debu perak. Debu perak melewati tanah hidup sembilan surga dan jatuh ke tripod persegi perunggu. Meskipun kesadaran Suzimo berantakan, dia masih bisa merasakan pemandangan itu. Segera setelah itu, dia bisa merasakan bahwa tripod kotak perunggu mendidih. Meskipun panasnya tidak melukai Suzimo, itu melebur semua debu perak dan memancarkan aura yang sangat kuat. Sementara debu perak hancur, itu adalah harta Dharma surga gua. Baik itu materi atau kekuatan yang dikandungnya, itu sangat mengejutkan. Pada saat itu, tripod kotak perunggu mulai menyerap kekuatan debu perak dengan sendirinya setelah meleburnya. The Bronze Square Tripod seperti orang kelaparan, menelan seteguk besar. Ada empat sisi dari Bronze Square Tripod. Dalam prosesnya, retakan di dinding bagian dalam tripod kotak perunggu sembuh sedikit demi sedikit. Awalnya, setelah pembaptisan kesengsaraan surgawi dan menyerap ke surga dan bumi, tripod kotak perunggu telah mengalami beberapa perubahan, itu sudah bereaksi dengan memancarkan cahaya redup. Namun, tripod itu masih rusak dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tapi sekarang, tripod kotak perunggu pulih dengan sendirinya setelah melahap dan memurnikan debu perak. Su Zimo senang ketika dia menyadari itu. Saat itu, dampak kekerasan lain terdengar di benaknya. Seolah disambar petir, wajah Su Zimo memucat dan dia hampir pingsan. Dalam kesadarannya, pengejaran antara dua roh esensi meningkat dan dia tidak bisa lagi menahannya. Jika dia tidak bisa memikirkan solusi, dua roh esensinya akan runtuh sepenuhnya dan jiwanya akan menghilang. Ah, ah, ah. Su Zimo mengepalkan tinjunya dan mengeram dengan ekspresi sedih. Tiba-tiba, cahaya keemasan tampak melintas di depan mata Su Zimo. Dia menoleh dengan mata melebar. Saat retakan di satu sisi tripod kotak perunggu sembuh, baris kata muncul di salah satu dinding bagian dalam, berkilauan dengan cahaya keemasan redup. Bab 1788, Rajna Nirvana Sutra. Kata-kata emas itu sangat aneh dan bukan milik darat Antian Huang. Sebaliknya, mereka adalah sansekerta kuno dari biara-biara Buddha. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa mengenali satu kata pun dari bahasa sansekerta. Namun, Su Zimo sangat berpengalaman dalam agama Buddha. Ketika dia masih fana, Dai Yue menempatkan bunga saraca di tubuhnya dan mengubahnya menjadi akar kebijaksanaannya. Dengan demikian, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa sansekerta agama Buddha. Menahan rasa sakit di benaknya, Su Zimo berada di ambang gangguan mental dan secara naluriah membacakan lima kata pertama di dinding bagian dalam tripod kotak perunggu. Rajna 1. Sutra Nirvana. Ledakan. Ledakan keras terdengar di benak Su Zimo. Dua roh esensi yang menyatu dengan kekuatan Yin dan yang ekstrim awalnya dalam hirup pikuk pengejaran dan tabrakan yang semakin intensif. Namun, saat Su Zimo mengeluarkan kata-kata sansekerta, kedua roh esensi berhenti sejenak. Kekuatan Yin dan yang ekstrim tampaknya telah melunak dan tidak lagi setajam sebelumnya. Su Zimo mendapatkan kembali kejelasan sesaat dan samar-samar menyadari bahwa kata-kata sansekerta emas di dinding bagian dalam tripod persegi perunggu kemungkinan besar adalah kunci untuk menyelesaikan bahaya di tubuhnya. Rajna mewakili kebijaksanaan dalam agama Buddha. Nirvana Buddhisme benar-benar berbeda dari Nirvana Ras Feniks. Dalam agama Buddha, Nirvana mewakili seluruh proses pencerahan seorang biarawan. Dengan memotong keterikatan pada waktu, dia bisa mencapai alam tertinggi di mana dia bisa melampaui kevanaan dan mencapai pencerahan. Su Zimo melebarkan matanya dan melanjutkan membaca kata-kata sansekerta emas di dinding bagian dalam. Dengan tatapan itu, Su Zimo merasa bahwa bahasa sansekerta itu sangat misterius, seolah-olah mengandung esensi terdalam dari Tao Buddhis. Setiap kata sansekerta emas mengandung kebijaksanaan tanpa akhir setelah analisis yang cermat. Mengingat pencapaian Su Zimo dalam Buddhisme saat ini, sulit baginya untuk memahami kata-kata sansekerta itu dalam waktu singkat. Di darat Antian Huang, salah satu dari enam vihara Buddha adalah Wisdom Satu Monasteri. Su Zimo telah mengembangkan Prajna Sutra, sebuah rahasia klasik penting dari biara-biara Buddhis di Wisdom Monasteri. Namun, kedalaman Prajna Sutra tidak seberapa dibandingkan dengan Prajna Nirvana Sutra sebelumnya. Ah! Saat itu, dalam pikiran Su Zimo, dua roh esensi bertabrakan sekali lagi. Tubuhnya bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Jika ini terus berlanjut, kepalanya akan meledak dan kedua roh esensinya akan hancur dalam beberapa tarikan napas. Su Zimo menenangkan diri dengan tergesa-gesa dan memfokuskan pandangannya, melantunkan kata-kata sansekerta di dinding bagian dalam tripod lapangan perunggu satu demi satu. Serangkaian suara sansekerta kuno bergema melalui tripod kotak perunggu yang hampir tersegel. Itu surgawi dan tak terbatas. Mata Su Zimo bersinar dengan cahaya kemasan yang mempesona. Dia tampaknya memiliki ilusi bahwa kata-kata sansekerta emas di dinding bagian dalam tripod persegi perunggu jatuh satu demi satu dan mengerumuni kesadarannya. Kekuatan surgawi dan damai turun pada dua roh esensi yang sedang mengejar. Di bawah peningkatan kekuatan itu, kedua roh esensi berangsur-angsur menjadi tenang. Dua roh esensi yang menyatu dengan kekuatan yin dan yang ekstrim tampaknya telah berubah menjadi dua ikan yang berbeda, hitam dan putih. Kepala dan ekor mereka terhubung saat mereka secara bertahap mendekat. Awalnya, kekuatan ikan yin yang sangat bertentangan dan tidak bisa menyatu. Namun, pada saat itu, seutas benang emas muncul di antara ikan yin yang membentuk busur sempurna yang menyatukan kedua kekuatan itu. Benang emas itu terbentuk dari kekuatan sutra prajna nirvana. Di bawah sambungan benang emas, ikan yin yang menyatu hampir sempurna dan berputar perlahan sementara aura mereka berangsur-angsur stabil. Suzi moterenga-enga, basah kuyuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun, matanya bersinar dengan kegembiraan karena selamat dari bencana. Bahkan setelah menyerap senjata dari ahli Immortal King, hanya satu dinding dari bronze square tripod yang diperbaiki. Namun, prajna nirvana sutra yang direkam di dinding tripod tidak lengkap dan hanya dapat dianggap sebagai salah satu jilid. Jika kata-kata sansekerta itu tidak dapat menekan yin dan yang ekstrim serta dua roh esensinya, dia tidak akan berdaya. Pada saat itu, ikan yin yang hitam dan putih berputar perlahan di platform lotus penciptaan, menyerap cahaya hijau yang dimuntahkan darinya dan memancarkan aura yang kuat. Seiring berjalannya waktu, ikan yin yang berangsur-rangsur berubah dan memadatkan roh esensi lainnya, itu tampak persis seperti Suzimo. Kesuksesan. Suzimo sangat senang. Kedua roh esensi berhasil menyatu. Tidak hanya itu, Suzimo dapat dengan jelas merasakan bahwa esensi spirit yang baru jauh lebih kuat daripada ranah kultifasinya saat ini. Yang lebih mengejutkan Suzimo adalah bahwa roh esensinya tidak hanya dipelihara oleh platform lotus penciptaan. Dua batu iluminasi dan nether glow yang telah menyatu di matanya juga memancarkan gumpalan kekuatan yang memelihara roh esensinya. Dengan begitu, potensi roh esensi trate hijau akan menjadi tidak terbatas dan akan ada peluang lebih besar untuk tumbuh menjadi kelas 10, 11, atau bahkan kelas 12 yang legendaris. Dai Yue pernah berkata bahwa empat nilai selanjutnya dari lotus hijau penciptaan mengandung peluang besar. Sekarang tubuh sejati trate hijau Suzimo telah berubah menjadi kelas 9, pernyataan itu menjadi kenyataan. Dia mendapatkan harta karun tertinggi, tanah hidup 9 surga. Dia tidak tahu peluang seperti apa yang akan lahir di 3 kelas selanjutnya. Kali ini, Suzimo tidak punya pilihan lain selain menggabungkan esensi spiritnya. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa meminimalkan kerugian dari bencana ini. Terlepas dari peningkatan besar dalam ranah roh esensinya setelah fusi roh esensi, secara kebetulan yang aneh, dia bahkan mengaktifkan tripod persegi perunggu sepenuhnya dan memperoleh sutra buddhist kuno darinya. Jelas bahwa sutra buddhist ini memiliki efek yang sangat kuat pada kultifasi roh esensi seseorang. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan bisa menggabungkan dua roh esensinya melalui persimpangan Yin dan Yang. Lebih penting lagi, keterampilan rahasia reverse scale dan barend di Dragon Phoenix esensi spirit tidak hilang dan sepenuhnya menyatu dengan Green Lotus True Body. Setelah menyatu dengan roh esensinya, kekuatan tempur dari tubuh sejati trate hijau juga meningkat secara signifikan. Untuk kenaikannya ke dunia atas, ini terlalu penting. Dia sudah mengalami bencana seperti itu sebelum dia naik ke dunia atas. Sulit membayangkan bahaya yang akan dia hadapi begitu dia benar-benar tiba. Tentu saja, perpaduan kedua roh esensi bukannya tanpa kerugian. Paling tidak, tubuh sejati trate hijau saat ini tidak bisa lagi melepaskan kekuatan surgawi nirvana dari ras Phoenix. Terlepas dari pemahaman, hal terpenting untuk mengaktifkan divine power bawaan ini adalah memiliki darah divine Phoenix. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki darah Phoenix yang mengalir melalui tubuhnya, tetapi tubuh sejati trate hijau tidak. Bagi Suzimo, kerugian itu tidak seberapa. Bahkan jika dia bisa mengaktifkan kekuatan suci itu, dia tidak akan berani melakukannya. Itu karena kekuatan surgawi nirvana memiliki peluang tipis untuk bertahan hidup sejak awal. Mengandalkan kekuatan surgawi itu tidak akan banyak bermanfaat bagi kultifasinya. Raja Yunyu. Begitu aku naik ke dunia atas, aku pasti akan membalas dendam. Di tripod kotak perunggu, Suzimo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata demi kata dengan ekspresi dingin dan niat membunuh ketika dia memikirkan tubuh sejati naga Phoenix yang hancur. Suzimo tidak tahu bahwa meskipun roh esensinya untuk sementara keluar dari bahaya, dia belum keluar dari hutan. Sekarang dia dilahap oleh lubang hitam di langit berbintang, dia berada di ruang tanpa cahaya, waktu, dan esenski, dia tidak bisa pergi sama sekali, apalagi naik ke dunia atas. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia harus mengapung di lubang hitam selamanya sampai umurnya habis. Bab 1789, Tripod Penekan Raka. Daratan Tianhuang, wilayah utara, kota Pingyang. Tubuh utama Marsial Dao berdiri di halaman dan melihat cakrawala. Tatapannya dingin dan dia dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Suasana di halaman menjadi sangat tegang. Tao Yao sedikit mengernyit ke samping, khawatir. Dia telah menemani tubuh utama Marsial Dao selama bertahun-tahun tetapi belum pernah melihat yang terakhir mengungkapkan tatapan seperti itu dan memancarkan aura yang begitu menakutkan. Bahkan dalam pertempuran melawan Ras Primordial dan Blut Fien saat itu, tubuh utama Marsial Dao tetap tenang. Tapi sekarang, sesuatu yang besar pasti telah terjadi pada tubuh utama Marsial Dao untuk mengungkapkan tatapan seperti itu. Tuan Muda, apakah sesuatu terjadi? Tao Yao tidak bisa tidak bertanya. Tubuh utama Marsial Dao terdiam dan menggelengkan kepalanya dengan lembut tanpa menjelaskan. Meskipun dia tidak bisa melihat situasi di langit berbintang, dia masih bisa merasakan bencana yang dialami oleh tubuh sejati naga Phoenix dengan jelas. Sesaat kemudian, tubuh utama Marsial Dao muncul di kedalaman Cakrawala dalam sekejap. Di luar darat Antian Huang, bola api raksasa sedang turun. Itu dipenuhi dengan kidarah dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Bola api raksasa itu adalah tubuh sejati naga Phoenix yang dihancurkan oleh Raja Yun Yu. Meskipun kekuatan hidup dari tubuh sejati naga Phoenix dihancurkan oleh Raja Yun Yu, garis keturunan yang mengalir melalui tubuhnya masih memiliki kekuatan yang sangat besar. Tubuh utama Marsial Dao mengulurkan telapak tangannya dan memadatkan ruang untuk menerima tubuh sejati naga Phoenix. Segera setelah itu, dia merobek kekosongan dan kembali ke kota Pingyang. Ah, apa ini? Tao Yao bertanya dengan heran ketika dia melihat tubuh utama Marsial Dao kembali dengan barang bekas yang berlumuran darah. Kekuatan hidup Dragon Phoenix True Body telah lama dihancurkan oleh telapak tangan Raja Yun Yu dan berada dalam kondisi yang tidak dapat dikenali, bahkan kerangkanya tidak dapat dilihat. Ini adalah tubuh sejati naga Phoenix yang aku kembangkan. Itu dihancurkan oleh seseorang. Tubuh utama Marsial Dao berkata perlahan. Ah. Tao Yao berseru kaget. Bagaimana dengan tubuh sejati teratai hijaumu? Apakah itu baik-baik saja? Tao Yao cerdas dan segera menyadari bahwa dua tubuh sejati Suzimo pasti mengalami bencana setelah mereka naik ke dunia atas. Aku tidak tahu. Tubuh utama Marsial Dao menggelengkan kepalanya. Ketika dia menangkap tubuh sejati naga Phoenix sebelumnya, masih ada hubungan samar antara dia dan tubuh sejati teratai hijau. Namun, saat ini, tubuh utama Marsial Dao tidak bisa lagi merasakan keberadaan tubuh sejati teratai hijau. Itu karena pada saat itu, tubuh sejati teratai hijau dilahap oleh lubang hitam bersama dengan tripot persegi perunggu dan benar-benar terisolasi dari dunia luar. Tubuh utama Marsial Dao mengambil nafas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. Tidak peduli apa yang terjadi pada tubuh sejati teratai hijau, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah menunggu dengan sabar dan terus berkultivasi. Untungnya, untuk beberapa alasan, tubuh utama Marsial Dao tidak memilih untuk naik dan tetap di daratan Tianhuang. Jika tidak, tubuh utama Marsial Dao akan hancur juga. Tubuh utama Marsial Dao merenung sejenak dan kesadaran rohnya bergerak, mengambil serigala surgawi yang dibakar oleh tiga api dari tas penyimpanannya. Setelah tubuh utama Marsial Dao memahami api kesengsaraan, ia menggabungkannya dengan api roh bela diri dan api karma teratai merah untuk membakar serigala surgawi. Ini adalah setetes darah di topeng perak. Dari mana asal tripot perunggu itu dan harta karun apa itu? Tubuh utama Marsial Dao bertanya. Aku tidak tahu. Serigala surgawi berteriak kesakitan, saya sudah kehilangan ingatan saya ketika saya bangun. Saya hanya tahu bahwa itu disebut tripot penekan neraka. Selain itu, aku sudah melupakan semuanya. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu membakarku. Petik 2. Tubuh utama Marsial Dao mencibir. Jelas bahwa serigala surgawi tidak jujur. Jika apa yang dia katakan itu benar dan dia sudah kehilangan ingatannya, mengapa dia memberikan teknik 3 mayat kepada Dao Lord Blutvian. Teknik 3 mayat adalah teknik kloning tingkat atas dari sekte iblis. Jika Heavenly Wolf bisa mengingat skill rahasia seperti itu dengan jelas, bagaimana dia bisa melupakan asal dari Bronze Square Tripot. Tubuh utama Marsial Dao memiliki tatapan dingin dan memelototi serigala surgawi di penjara yang menyala dalam kehaningan. Meskipun serigala surgawi melompat dan menjerit berulang kali dari tiga api, dia masih bisa menahannya dan menolak untuk mengatakan apapun. Tiga api hanya bisa mengancam serigala surgawi. Mereka tidak cukup untuk memperbaiki yang terakhir sepenuhnya. Tubuh utama Marsial Dao mengabaikannya dan melemparkannya ke dalam tas penyimpanannya. Tao Yao, aku siap memasuki pengasingan. Aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Tubuh utama Marsial Dao berbalik dan berkata dengan lembut kepada Tao Yao. Jangan khawatir, Tuan Muda. Aku pasti akan melindungi kota Pingyang dan kamu. Tao Yao berkata dengan tergesa-gesa dengan kekhawatiran di matanya. Setelah jeda singkat, dia bertanya, Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Tao Yao tahu asal-usul tubuh sejati naga Phoenix dan tahu apa arti tubuh ini bagi Suzimo. Itulah alasan mengapa dia khawatir Suzimo tidak akan mampu menahan pukulan itu. Jika dia berkultivasi dalam pengasingan dalam keadaan seperti itu, akan sangat mudah baginya untuk mengembangkan iblis mental atau bahkan mengamuk. Saya baik-baik saja. Tubuh utama Marsial Dao tersenyum tipis. Meskipun tubuh sejati naga Phoenix dihancurkan, itu tidak hilang. Dalam pengasingan ini, tubuh utama Marsial Dao disiapkan untuk menggabungkan tubuh sejati naga Phoenix ke dalam tubuh ini. Mungkin sangat sulit bagi tubuh sejati teratai hijau untuk menyatu dengan tubuh sejati naga Phoenix. Namun, relatif sederhana bagi tubuh utama Marsial Dao untuk mencium tubuh sejati naga Phoenix. Tubuh utama Marsial Dao membawa tubuh sejati naga Phoenix kembali ke ladang kultivasi yang didirikan oleh Dai Yue dan menyalurkan kidarahnya secara perlahan. Dalam sekejap mata, tubuh utama Marsial Dao menghilang. Di tempatnya adalah tungku raksasa yang menyala dengan api yang mengamuk. Ada tiga jenis api yang menyala di sekitar tungku saja. Tubuh-tubuh utama Marsial Dao seperti tungku raksasa yang bisa mencium seratus sutra, kekuatan suci, dan bahkan daging. Tubuh utama Marsial Dao melemparkan tubuh sejati naga Phoenix ke dalam tungku dan mulai memurnikan. Jika dia bisa memperbaiki tubuh sejati naga Phoenix sepenuhnya, tubuh utama Marsial Dao mungkin bisa menguasai api lain. Lubang Hitam Suzimo telah lama mengambang di sini, meringkuk di tripot kotak perunggu saat dia mengerutkan kening dengan ekspresi pucat. Meskipun dia bisa bersembunyi di tripot kotak perunggu dan tidak dimangsa oleh kekuatan Lubang Hitam, dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu di sini. Tidak ada suara di sekitarnya. Rasa kesepian yang menjengkelkan melonjak ke dalam hatinya. Lingkungannya gelap, seolah-olah dia adalah satu-satunya yang tersisa dalam kegelapan, berkeliaran tanpa tujuan tanpa akhir. Tripot kotak perunggu hanya bisa mengisolasi kekuatan fisik. Namun, kekuatan tak terlihat di dalam Lubang Hitam itu mempengaruhi Suzimo setiap saat. Awalnya, Suzimo masih bisa tenang dan memahami sutra prajna nirvana. Namun, seiring berjalannya waktu, dia merasa semakin frustrasi. Tepatnya, dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Sebulan, tahun, sepuluh tahun. Jika dia bisa merasakan berlalunya waktu, Suzimo akan merasa jauh lebih baik. Namun, kekosongan, kesepian, dan ketidakberdayaan menyiksanya terus-menerus. Ini bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan lainnya. Dia hanya bisa menunggu sendirian di ruang sempit ini. Hubungannya dengan tubuh utama Marsial Dao telah benar-benar terputus. Suzimo berteriak dari Bronze Square Tripod tetapi tidak ada jawaban, hanya menyisakan gemanya yang perlahan melemah di Tripod. Kesadaran rohnya mencoba menyelidiki dunia luar melalui tanah hidup sembilan surga. Namun, kesadaran rohnya dilahap oleh kekuatan Lubang Hitam saat ia meninggalkan Tripod kotak perunggu. Begitu saja, dia melayang. Setelah waktu yang lama, semangat Suzimo hampir diambang kehancuran. Sebenarnya, Suzimo berada di dalam Bronze Square Tripod dan tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Lubang hitam itu tidak sepenuhnya tanpa cahaya. Dinding luar dari Bronze Square Tripod adalah satu-satunya cahaya di lubang hitam. Bab 1790, Kebangkitan Naga Surgawi Jika ada makhluk hidup lain di dalam lubang hitam, mereka pasti akan dapat menemukan Tripod kotak perunggu yang berkilauan. Tiga sisi dari Bronze Square Tripod hancur tapi retakan di salah satu dinding Tripod sudah sembuh. Ukiran Naga Dewa yang berputar ke atas muncul di dinding Tripod yang telah diperbaiki. Itu seperti hidup dan memancarkan kekuatan yang kuat. Naga Surgawi yang terukir di dinding Tripod menghadap dunia luas dengan kepala dan mata tertutup. Tiba-tiba Naga Surgawi tampaknya menjadi hidup dan matanya tiba-tiba terbuka. Tatapannya dalam dan memancarkan aura ketidakpedulian yang tak tertandingi terhadap semua makhluk hidup. Mengaung Raungan naga yang agung terdengar menembus logam dan batu pecah. Naga Surgawi merangkak keluar perlahan dari dinding Tripod. Itu ditutupi sisik hijau yang bersinar dengan kilatan dingin dan cakarnya tajam seolah-olah mereka bisa menembus segalanya. Naga Surgawi di Tripod lapangan perunggu benar-benar menjadi hidup. Itu melihat sekeliling dan sepertinya menyadari di mana itu. Ekor raksasanya melingkari Tripod kotak perunggu dan terbang ke suatu arah. Auman naga. Di bronze square Tripod Su Zemo bergumam dengan ekspresi bingung apakah aku membayangkan sesuatu. Segera setelah itu Su Zemo merasakan tubuhnya terbanting keras ke dinding bagian dalam seolah-olah dia bergerak cepat ke arah tertentu. Sudah lama sejak dia merasa seperti itu. Di lubang hitam Su Zemo tidak bisa merasakan perjalanan waktu, arah, atau bahkan apakah dia sedang bergerak. Tapi sekarang, semua indera itu telah kembali padanya. Dia tidak bisa mempercayainya. Setelah waktu yang lama, Su Zemo tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi ringan. Meskipun dia masih berada di Tripod kotak perunggu yang relatif sempit, dia tidak lagi memiliki perasaan kosong dan kehancuran yang menjengkelkan. Aura yang telah lama ditunggu-tunggu meresap ke dalam Tripod kotak perunggu melalui tanah hidup sembilan surga. Tampaknya itu adalah kiesensi surga dan bumi. Segera setelah itu, Su Zemo merasakan berlalunya waktu. Mungkinkah saya sudah meninggalkan lubang hitam? Mata Su Zemo melebar karena terkejut. Pada saat Naga Surgawi hijau membawa Tripod kotak perunggu dan menyerbu keluar dari lubang hitam, kekuatannya tampaknya telah habis dan meredup. Setelah mengambang di lubang hitam begitu lama, Naga Surgawi melarikan diri dengan Tripod kotak perunggu dan telah lama menyimpang dari lokasi di mana Raja Yun Yu menyerang. Lingkungan sekitarnya adalah langit berbintang yang luas dengan beberapa bintang mengambang. Di sisi lain dari bintang-bintang ada bayangan raksasa yang tampak tak berujung. Naga Surgawi merasakan sejenak dan menyapu Tripod kotak perunggu, turun menuju bintang di sekitar bayangan. Awalnya, kecepatan turunnya Bronze Square Tripod masih terkendali. Cahaya yang dipancarkan oleh Divine Dragon meredup dan akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya hijau, kembali ke dinding utuh dari Bronze Square Tripod. Tripod kotak perunggu lepas kendali dan semakin cepat. Di Tripod lapangan perunggu, Suzimo tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Dia buru-buru menyingkirkan tanah hidup sembilan surga dan melepaskan kesadaran rohnya, ingin memeriksa situasi di luar. Pada saat itu, sekeliling sudah terbakar dengan api karena Tripod kotak perunggu jatuh terlalu cepat. Suzimo telah berkeliaran di lubang hitam untuk waktu yang lama sebelum melarikan diri dan reaksinya masih agak lambat. Dia terkejut dan ingin mengontrol kecepatan Tripod kotak perunggu, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Ada ledakan keras. Tripod kotak perunggu telah mendarat dengan keras di bintang, menciptakan lubang besar saat debu mengepul. Meskipun Suzimo berada di Tripod lapangan perunggu, dia mengalami dampak yang sangat besar dan dikirim terbang. Dia berguling puluhan kaki di tanah sebelum berhenti. Kali ini, Suzimo terluka parah. Kepalanya berputar dan tendon serta tulangnya terasa seperti akan pecah. Tentu saja, dibandingkan dengan serangan Raja Yun Yu dan ketakutan di lubang hitam, cedera ini tidak berarti apa-apa baginya. Yang paling penting adalah dia selamat. Dia lolos dari pengejaran Raja Yun Yu dan lubang hitam. Meskipun rasa sakit di tubuhnya tak tertahankan dan dia tertutup lumpur, Suzimo merasa senang dan lega. Saat itu, sebuah keributan terdengar dari jauh, seolah-olah banyak orang telah mendengar keributan itu dan bergegas mendekat. Suzimo tidak bisa menahan tawa. Dia telah mengapung di lubang hitam untuk waktu yang lama tanpa suara atau kehidupan. Meskipun dia tidak tahu apakah orang-orang ini adalah teman atau musuh, dia juga tidak tahu keberadaan seperti apa mereka, suara-suara itu terdengar sangat hangat bagi Suzimo saat ini. Apa yang terjadi? Mengapa ada keributan besar seperti itu? Petik 2. Saya melihat bola api turun dari langit sebelumnya. Seharusnya itu meteor. Dari arah, tampaknya itu adalah medan roh di bawah yurisdiksi Duan Tianliang. Segera setelah itu, Suzimo mendengar langkah kaki kacau mendekat dari jauh. Set, menakjubkan. Seseorang terkesiap. Lubang besar yang diciptakan oleh meteor menghancurkan lebih dari sepuluh muh satu dari medan roh. Seribu rumput bergizi esensi dan bunga hujan frost semuanya telah dihancurkan. Petik 2. He he, ini adalah bencana alam. Tidak ada yang bisa disalahkan. Duan Tianliang mungkin akan menangis sampai mati, seseorang menyombongkan diri. Pelankan suaramu, jangan biarkan dia mendengarmu. Lemak itu sangat kecil dan mungkin mengejar kita untuk melampiaskan amarahnya setelah mengetahui tentang ini. Petik 2. Suzimo belum pulih dari kejatuhan yang berat. Dia tergeletak di tanah dan memulihkan diri dalam keheningan untuk pulih dari luka-lukanya. Mengingat kemampuan generasi tubuh sejati terate hijau, cedera seperti itu dapat disembuhkan dalam waktu kurang dari setengah jam. Meskipun tipis, Suzimo bisa merasakan kilangit dan bumi di sekitarnya. Jika dia tidak salah, ini seharusnya dunia atas. Ada trichiliocosum di dunia atas dan dia tidak tahu di dunia mana dia telah jatuh. Dia sangat tidak terbiasa dengan esens nourishing grass dan rain frost flower yang dibicarakan orang-orang tidak jauh dan belum pernah melihatnya di buku-buku kuno Tianhuang mainland. Eh. Saat itu, seseorang berseru dengan lembut, ini tidak tampak seperti meteor yang jatuh. Sepertinya ada tripod perunggu di bawah lubang itu. Memang, banyak orang mendekat dan beberapa dari mereka tidak bisa menahan rasa penasaran mereka dan melompat ke dalam lubang untuk mengambil tripod perunggu. Heh. Orang itu menghela nafas dan berkata, setelah mengangkat tripod perunggu, dia meletakkannya dengan berat. Ini pasti berat. Aku ingin tahu berapa nilai harta dharma tripod perunggu ini. Tidak ada gunanya tidak peduli apa harta dharma itu. Itu sudah tidak berguna mengingat betapa hancurnya itu. Orang itu melemparkan tripod perunggu ke kakinya tanpa melihat lagi. Semua orang secara tidak sadar berpikir bahwa tripod perunggu hancur karena jatuh dari langit dan menghantam tanah. Su Zemo terkekeh dalam hati. Meskipun salah satu dinding dari Bronze Square tripod telah diperbaiki, tiga dinding lainnya masih rusak. Bahkan seorang ahli seperti Raja Yun Yu salah, apalagi orang-orang ini. Mengapa ada jurang sepanjang puluhan kaki di sana? Seseorang menunjuk ke tepi lubang dan mengerutkan kening. Semua orang melihat ke arah jurang. Sepertinya ada seseorang di sana. Jurang ini diciptakan oleh orang ini di tanah. Cepat dan lihat. Tidak perlu melihat. Jika medan roh di bawah kaki kita sudah dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin tubuh yang berdaging dan berdarah dapat menahannya? Mereka pasti sudah lama mati. di bawah kaki. Terima kasih.